Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Halo rekan-rekan, sahabat Karmin Dimanapun berada Semoga di hari ini kita selalu diberi kesehatan Dan rezeki yang melimpah Amin amin ya robbal alamin Di video kali ini saya akan unboxing servisannya Dikirim dari Irfan di Bantul Langsung saja kita buka apakah isinya Isinya adalah 10 jam Garmin Dan kelengkapan charger dan USB Untuk kerusakan yang dikonfirmasikan tidak bisa mengecas Atau tidak bisa dicas Cuman untuk baterai masih tahan lama Dan hanya tidak bisa dicas Langsung saja kita coba charger Kita colokkan Sama sekali tidak mengecas Kita cek tegangan di PSU tidak naik Langsung kita cek untuk kabelnya Kabel chargernya Apakah putus Kita cek dulu Apakah putus Apakah putus Kita cek dulu Untuk tegangan di charger masih ada ya Normal ya Tidak masalah untuk chargernya Kabelnya Masih normal ya Masih normal Masih ada fault Langsung saja kita hajar Kita cek untuk modulnya Saya ucapkan banyak terima kasih Buat Irvan Triwahyu ya Dibantu Atas kepercayaannya Kebaikan Anda adalah berkah buat kami Sukses selalu untuk Anda Sehat sekeluarga Rezeki lancar Dan tetap semangat Sudah kebuka Untuk menyopot LCD Hati-hati ya Takutnya ambiar Jangan sampai pakai pingset yang besi ya Hati-hati sekali Kita cek untuk penghubung sensor ya Untuk kondisi mesin seperti ini Masih bagus sekali ya Dan baterainya Masih bagus sekali Langsung saja kita cek Untuk jalur USB dan jalur chargernya ya Apakah ada sambungan Sama sekali tidak ada ya Seperti terputus dia Tidak ada ya Kita balik Kosong semua atau 0-0 Mudah-mudahan bisa teratasi ya Soalnya untuk Garmin itu susah sekali Bila kena modulnya ya Atau SC-SC yang penting ya Jadi dia shot Anget semua Terus di baterai Sebenarnya untuk kerusakan Garmin itu Aneh-aneh ya Ya baterai boros Tapi belum tentu baterainya Dan sering terjadi LCD blur Tapi belum tentu LCD-nya Hanya modulnya saja yang bermasalah Langsung saja kita sopot untuk baterainya Kita lanjut eksekusi Untuk baterainya sih masih bagus ya Untuk fisiknya masih bagus Seperti biasa untuk Garmin Penutup mesin Kiri khas Alhamdulillah selesai juga untuk penggantian Patat atau komponen kutu-kutu ya Atau biang gerotnya Langsung saja kita pasang kembali untuk baterainya Kita coba cek Kita rakit dulu Jangan lupa untuk antenanya Kita pasang Soalnya penting sekali Kita cek dulu tanpa LCD Apakah ampere naik Alhamdulillah naik Berarti sudah bisa di charge ya Lanjut kita coba pasang LCD Hati-hati untuk pemasangan LCD Harus benar-benar pas Kita coba lagi charger Alhamdulillah Ada tulisan Garmin Berarti menandakan Untuk Garmin sudah bisa di charger ya Dan mudah-mudahan untuk pengisian normal ya Soalnya sering terjadi Kasus Garmin Di charge mengisi Tapi tidak menambah Atau 3% ya 3% Walaupun di charge sehari Langsung saja kita rapikan untuk sementara Sambil kita Tes kesaktianya ya Atau pengisianya Dan tahan lamanya untuk baterai Ya kurang lebihnya di Waktu 24 jam Sudah terlihat ya Untuk kesaktianya Baru kita packing Lalu meluncur ya Sesuai alamat masing-masing Kita cek dulu untuk charger bawaannya Apakah masih normal Alhamdulillah masih normal ya Seperti biasa Sudah Azan subuh ya Jadi saya ucapkan Selamat pagi Untuk semuanya Mata terasa berat sekali Dan video tutorial kali ini Saya akhiri sampai disini Terima kasih banyak yang sudah menonton Semoga bermanfaat Mohon maaf ya Bila ada salah kata Dalam penyampaian Untuk rekan-rekan Sahabat Garmin Dimanapun berada Barangkali mau tanya-tanya Tentang Garminnya Silahkan monggo Langsung saja WA Konsultasi gratis Terima kasih Maturnuun Haturnuun Kasah Dayana Salam sejahtera Buat kita semua Dan tetap semangat Saya Galuk Sedawan Mohon untur diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton